Intro Selamat petang pemirsa, GED News petang kembali hadir menyapa anda dengan berbagai informasi teraktual dan juga inspiratif. Di antaranya, wisata Bendang Stukul, sajikan wisata ala memikat. Kerajinan tenun sasak Lombok menjadi favorit wisatawan. Mengawali informasi petang ini kita mulai dengan informasi pertama. Pemirsa, kami mempunyai rekomendasi lokasi wisata asik yang tunggunya harus anda kunjungi di masa liburan lebaran ini. Wisata alam air terjun benang stukul dan juga benang kelambu. Nah, wisata alam ini menyediakan panorama alam yang sangat indah. Seperti apa? Kami sadikan liputannya untuk anda. Intro Di tengah kawasan hutan lereng pegunungan Desa Ai Berik, di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, terdapat lokasi wisata air terjun yang sangat indah, bernama air terjun benang stukul. Dari pintu masuk menuju lokasi air terjun, pengunjung akan diseguhkan suasana hutan yang asri dengan pohon rindang yang teduh. Air terjun ini merupakan spot yang pertama yang dapat dikunjungi wisatawan. Terdapat air terjun dengan ketinggian sekitar 30 meter dari hutan yang mengalir melingkari kawasan wisata benang stukul. Tersedianya fasilitas umum seperti tempat peristirahatan dan kamar mandi membuat para pengunjung akan merasa nyaman. Meski tinggi, tumpahan air terjun di benang stukul ini tidak terlalu deras, sehingga tentunya aman untuk arena pemandian anak-anak. Nah, setelah puas bersantai di air terjun benang stukul, jangan beranjak pulang dulu. Lanjutkan perjalanan kembali menuju air terjun yang kedua, yaitu air terjun benang kelambu. Perjalanan untuk sampai ke lokasi air terjun benang kelambu memang cukup terjal dan akan lebih melelahkan lagi. Pengunjung akan melewati trek jalan setapak dan bertangga memasuki hutan, dengan disuguhkan pemandangan pohon rindang yang menjulang tinggi. Namun, jangan khawatir, setelah sampai ke lokasi air terjun yang kedua ini, dijamin segala peluh dan capek langsung terbayarkan. Mata Anda akan dimanjakan dengan panorama alam dua buah aliran air terjun yang tampak seperti selendang yang terurai dari gunung. Seiring meningkatnya kunjungan wisatawan yang datang, lokasi wisata ini pun perlahan menuai renovasi, dengan dikuatnya beberapa kolam pemandian di sekitar air terjun. Karenanya, di lokasi ini selain untuk merasakan segarnya air terjun, pemandangan alam yang ditawarkan dapat menjadi background yang indah untuk berfoto mengembadikan momen dengan kamera digital ataupun kamera handphone Anda. Terus setelah melihat kesannya seperti apa? Tidak bagus sih, cuma randai banget. Pada hari libur ya? Banyak tangga yang kita lewati, kita naik, kita turun, capek banget di perjalanan, tetapi ketika sampai di sini terbayar semua kelelahan kita, dengan melihat air terjun yang begitu indah, terus airnya juga menyegarkan banget. Kawasan wisata air terjun di lerem pegunungan Lombok Tengah ini membuktikan, bahwa Nusa Tenggara Barat tak hanya dikenal dengan persona pantainya yang indah, melainkan dengan panorama alamnya yang sangat asri. Khususnya bagi para petualang yang suka menyusuri hutan, trekking menuju dua lokasi air terjun ini dapat menjadi latihan yang pas. Namun, bagi pengunjung yang hanya ingin berwisata tanpa harus berlelah-lelahan, jasa ojek dari masyarakat setempat siap untuk mengantarkan langsung ke lokasi air terjun. Tak perlu berdompet tebal untuk berwisata ke daerah ini. Cukup dengan menyiapkan uang 3.000 rupiah saja sebagai tiket masuk. Pengunjung dapat menikmati dua lokasi air terjun yang sejuk dan indah. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, CAT TV. Selain informasi wisata yang tadi, pemirsa tentunya kami masih punya banyak lagi informasi wisata, karena memang kita tahu sendiri, Lombok terkenal dengan berbagai tempat wisata, entah itu dari pantai, kemudian dari hutan, dan lain sebagainya. Kali ini pemirsa satu lagi destinasi wisata yang bisa membuat liburan Anda semakin berkesan tentunya, yakni wisata otakoko. Nah, wisata otakoko ini terletak di desa Joben, Kabupaten Lombok Timur. Selain menjadi tempat berlibur, wisata air terjun Joben ini, konon memiliki khasiat yang dapat mengobati berbagai macam penyakit. Lombok itu indah, sebuah ungkapan yang tak asing didengar. Bagi setiap orang atau wisatawan yang pernah datang berkunjung ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, ya, satu dari dua pulau di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini selalu menyimpan pesona yang tak akan terlupakan. Selain pantai dan air terjun, satu lagi segahan wisata di Lombok yang cukup melegenda. Berupa sebuah tempat pemandian dari pancuran aliran air gunung yang disebut otakoko Joben. Otakoko berarti pusat sungai yang dimaknai sebagai mata air pegunungan, sedangkan Joben merupakan nama sebuah dusun di lokasi wisata ini. Lokasi wisata lembah di antara perbukitan tinggi ini disebut sebagai tempat wisata yang cukup melegenda. Konon, pancuran mata air pegunungan di lokasi ini adalah tempat pemandian sang putri dari kerajaan Rinjani, Lombok. Berangkat dari legenda tersebut, air pancuran yang mengalir diakini dapat membuat awet muda, dan menyembuhkan berbagai penyakit. Air terjunnya lagi pemandiannya, tapi yang utama itu air terjunnya. Apa yang menarik dari air terjunnya? Ya, katanya kan air terjun ini, ya tadi apa yang mandi di sana bisa menyembuhkan penyakit, terutama pinggang, terus awet muda, katanya kan. Itu lah sebabnya, kebanyakan masyarakat di Lombok Timur, terutama kan kebanyakan dia. Kendati demikian, tak semua orang yang datang berkunjung ke otakoko Joben meyakini mitos air awet muda, dan menyembuhkan penyakit tersebut. Keramaian pengunjung yang datang ini, sebagiannya dituntun oleh persona wisata yang ditawarkan. Di sisi pancuran air terjun, terdapat kolam renang yang cukup luas. Ditujukan bagi wisatawan yang ingin berendam, sembari menikmati suasana pegunungan hijau. Lokasi wisata pegunungan ini nyaris tak pernah sepi, terlebih lagi pada momen-momen hari libur nasional. Tak hanya berendam dan mandi di pancuran, banyak di antara pengunjung juga yang sengaja datang hanya untuk bersantai dan mengabadikan momen dengan kamera handphone dan kamera digital. Keberadaan sejumlah pedagang yang menjajakan kuliner khas Lombok juga memberikan kesan betah bagi setiap pengunjung yang datang. Pihak mengelola tempat wisata ini juga menawarkan wahana permainan yang menguji nyali, yakni playing fox. Bagi Anda yang belum pernah ke Lombok, pasti penasaran. Karenanya, kunjungi langsung Otakoko Joben di Dusun Aibri, Desa Joben, Kejamatan Montonggading, Kabupaten Lombok Timur. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan GAT TV. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kerajinan Tenun merupakan salah satu kerajinan turun-temurun masyarakat susu sasak Lombok, Nusa Tenggara Barat. Bahkan, kerajinan ini menjadi salah satu andalan wisata Lombok yang dapat menarik para pelancong asing. Produk kain tenun sentra kerajinan tangan khas Sasak, Lombok, Nusa Tenggara Barat masih menjadi magnet bagi para pelancong asing yang datang. Seperti halnya kunjungan wisatawan di lokasi sentra kerajinan tangan wilayah Soekarara, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Keindahan rajutan tangan terampil masyarakat setempat menjadi daya tarik yang utama bagi wisatawan asing untuk datang berkunjung. Di lokasi ini, wisatawan dapat menyaksikan langsung cara pembuatan kain tenun dengan alat yang masih tradisional. Merajut kain tenun ini disebut masyarakat setempat dengan sebutan nyesek, yang berarti merajut. Di balik kesederhanaan masyarakat desa, mayoritas pembuat kain tenun ini, tangan terampil masyarakat selalu menciptakan kreasi dan corak yang unik sebagai buah tangan. Kunjungan wisatawan yang datang berkunjung ke sentra kerajinan ini umumnya didominasi wisatawan asing dari berbagai negara di Eropa dan Australia. Tak jarang, para wisatawan ini sengaja memesan kain sebagai penghias ruangan sesuai motif yang diinginkan. Oh, mereka sangat cantik. Ya, mereka sangat cantik, semuanya di sini. Jadi, labor intensif, tapi juga sangat cantik. Kalau orang-orang Eropa itu tenung ikat, seperti table runner atau bed cover. Karena kalau mereka kan menggunakannya seperti itu, Belanda, Perancis, itu yang pen-support terbanyak. Sentra kerajinan kain tenun desa Sukarara ini merupakan satu dari sejumlah sentra kerajinan tenun lainnya yang berkembang di Kabupaten Lombok Tengah. Hasil-hasil kerajinan tenun khas Sasak ini cukup memberikan income devisa bagi negara. Bahkan konon, kain tenun khas Sasak ini pernah tertampang dalam pegelaran fashion show di New York oleh desainer ternama Dian Pelangi. Dari Lombok Tengah, New South Tenggara Barat, Tim Liputan, KET TV Pemirsa informasi yang satu ini, sampah plastik bekas bisa disulap menjadi sebuah bunga bonsai yang indah dan memiliki nilai jual yang tinggi. Usaha ini digagas kelompok usaha bersama Rindang Gelora di Dusun Gerami, Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Sebuah ide kreatif datang dari kelompok usaha bersama Rindang Gelora, Dusun Gerami, Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Di mana, sampah plastik bekas disulap menjadi sebuah kembang bonsai yang sangat indah. Tak hanya itu, kumpulan plastik bekas tersebut juga dibuat menjadi lukisan dan sebuah meja. Lama proses pembuatan tergantung dari ukuran pesanan. Untuk ukuran besar seperti meja bisa diselesaikan sampai 10 hari, sedangkan untuk ukuran sedang dikerjakan dengan komite, maka sehari pun bisa selesai. Nurul Hikmah, selaku ketua kelompok Kube Rindang Gelora Sikur mengaku, ide ini memang sudah dimiliki sejak duduk di bangku SMA pada saat mengikuti ekstra kulikuler. Akan tetapi, pada saat itu, Kube Rindang Gelora hanya bergelut pada penjualan bunga plastik. Pada tahun 2009, nasib sekolah di SMA, saya juga pernah ditemukan bawa sambal, nekak sama, itu juga terbuat dari sembarang sama. Cuma, istilahnya yang melakukan pembakaran yang seperti ini baru diperlukan, kami berlukan mulai dari 2010. Karena berdasarkan dari permintaan pasal, waktu itu kami juga mendual bunga plastik. Pada awal tahun 2010, Kube Rindang Gelora mulai mendapatkan permintaan besar dari pasaran. Sehingga, akhirnya aktivitas tersebut ditekuni dan berjalan hingga sekarang. Sistem pemasaran pun sudah dilakukan dengan cara online. Sehingga, tak jarang pembeli berasal dari luar daerah seperti dari Kalimantan, Batam, Bengkalis, Sumatera, dan Pulau Jawa. Dari kerajinan ini, Kube Rindang Gelora sudah mengantongi omset hingga jutaan rupiah. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, GetTV. Pemirsa pernah berkunjung ke Lombok? Nah, bila Anda akan berkunjung ke Lombok, Anda harus mengunjungi agrowisata yang satu ini. Agrowisata Bukit Sembalun Pemirsa yang terletak di Kabupaten Lombok Timur dapat menjadi tawaran menarik untuk dikunjungi menghabiskan liburan lebaran kali ini. Apalagi ketika mengunjungi kebun stroberi, Anda dapat memetiknya sendiri dan menikmati langsung segarnya buah stroberi di tempat petiknya. Penasaran seperti apa liputannya? Ini dia untuk Anda. Berbicara tentang keindahan alam, Pesona Lombok, Nusa Tenggara Barat dapat menjadi tawaran menarik kunjungan wisatawan yang pantas untuk dieksplor. Berupa pantai dan gunung yang selalu syarat dengan melimpahnya hasil alam sebagai tujuan agrowisata. Seperti halnya agrowisata Sembalun, kawasan kaki Gunung Rinjani yang terletak di antara sederetan perbukitan di Kabupaten Lombok Timur. Karenanya, tak hanya sebagai objek wisata berbasis hortikultura saja yang bisa dirikmati. Pesona alam di sekitarnya akan menjadi pelengkap liburan akhir pekan Anda, bersama keluarga dan kerabat. Di balik kesederhanaan penduduk sekitarnya, Sembalun menjadi pusat perkebunan stroberi di Nusa Tenggara Barat, karena geografis kawasannya yang dingin. Mayoritas petani di daerah ini pun memanfaatkan subur dan segarnya stroberi tersebut sebagai tambahan penghasilan dari pengunjung yang datang untuk berwisata. Di lokasi agrowisata ini, pengunjung bisa membeli stroberi segar yang telah dikemas dari lapak pedagang. Selain itu, pengunjung juga bisa dimanjakan dengan memetik langsung dari kebun stroberi. Untuk merasakan sensasi memetik stroberi, sembari menikmati keindahan alam Sembalun. Benar ini sama saja antara, kan harga juga nggak jauh beda kan ya, masih ya cumanya, kalau misalnya metik sendiri, kita tak lihat pemandangan, kan suasananya beda saja. Terus berasa kayak punya kita sendiri ini, jadi bebas kita mau cari. Untuk dikonsumsi itu, dari segi kesehatan juga langsung seger kan, jadi nggak butuh, kayak dikasih obat-obatan, pengawet, atau kayak gitu. Dan asiknya itu, dapatnya lebih, bisa melihat pemandangan, bisa belajar metik, bisa dapetin, langsung bisa, kalau di sini kita bebas makannya juga, dikasih makan, kan nanti memang untuk oleh-oleh kan dibeli lagi. Karenanya, tak heran jika pengunjung rela menempuh 3 jam perjalanan terjal, dari pusat kota, menuju lokasi agrowisata Sembalun. Setiap kemas stroberi segar, dijual dengan harga 5.000 rupiah. Sementara, untuk memetik langsung dari kebunnya, petani menaksir hingga per kilogram hasil petikan, dengan harga 50.000 rupiah. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, KET TV Pemirsa, tahukah Anda, jika Anda ingin menikmati hamparan pemandangan alam dari ketinggian, kami punya rekomendasi tempat wisata untuk Anda. Tempatnya di Bukit Batu Idung, yang terletak di Kabupaten Lombok Barat. Selain itu, udaranya yang segar, dan tentu jauh dari kebisingan kota, sangat cocok untuk mengisi liburan Anda. Setelah menjadi viral di media sosial, pesona Batu Idung seolah menjadi magnet bagi wisatawan untuk datang mengunjunginya. Terletak di Desa Jembatan Gantung, ke Jembatan Lembar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, menuju lokasi tidaklah terlalu sulit dengan menaiki kendaraan bermotor atau sepeda melewati jalan yang sudah dibeton. Cukup membayar parkir 2.000 rupiah Anda bisa menikmati hamparan alam, sawah, pantai, serta perkotaan yang tersusun rapi dari ketinggian sekitar 800 mdpl. Dari parkir kendaraan, Anda akan menyusuri jalanan setapak sejauh kurang lebih 300 m, dengan kemiringan 80 hingga 90 derajat. Batu Idung dilengkapi dengan sejumlah fasilitas. Ada ayunan, spot foto yang dijamin romantis, sehingga tidak heran kawasan wisata ini banyak dikunjungi anak muda. Konon, selain bentuknya mirip hidung, kawasan wisata ini memiliki cerita legenda yang unik untuk digali. Tahun dibukanya 2013, perjalannya sampai 2016. Jauh ini dari 2013, bagaimana perkembangannya? Alhamdulillah perkembangannya semakin maju dan makir amin. Ini siapa yang melolak tempat wisata ini? Kompilakan sekitar. Suadaya ya? Ya, suadaya kita sama Bukadu, sama seorang bucilan. Kenapa tempat wisata ini dinamakan Bukit Batu Idung? Karena dulu, orang tua dulu, ceritanya dia menembala ke bawah. Terus di batu itu ada searah-anaknya menembala itu. Dia duduk di batu itu. Terus di lihat ke bawah. Terus tiba-tiba batunya berbebas, ada sejenis kemaluan gitu. Terus berbentuk hidung juga di sini. Untuk menikmati fasilitas di kawasan wisata ini, tidak perlu merogoh kocek yang terlalu dalam. Cukup dengan membayar uang parkir sebesar 5.000 rupiah saja, Anda sudah bisa menikmati keindahan wisata dari atas puncak bukit. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Nukmanul Hakim, GAT TV Pemirsa informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita pada GAT News Petang edisi hari ini. Semoga informasi yang telah kami sampaikan bisa menginspirasi Anda, terutama untuk libur lebaran Anda tahun ini. Perbarui terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda, dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.getmedia.co.id Saya Kuryatun Hafiza, mau kelihatan seluruh kurya yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati